Intro Juventus kalah dari Empoli, begini penjelasan Allegri Manager Juventus masih Melano Allegri buka suara terkait kekalan timnya melawan Empoli dini hari tadi Yang mengakui bahwa timnya terlalu rusak-lusu sehingga mereka kalah dari Empoli Dini hari tadi Juventus bermain di Alian Stadium, mereka menjamu tim promosi Empoli Juventus mengincar kemenangan pertama mereka di musim 2021-2022 Namun ternyata dirita Juventus berlanjut, mereka tumbang dari sang tim promosi dengan skor 1-0 Allegri mengakui bahwa timnya tidak tampil dengan maksimal dengan laga ini Saya rasa pemain kami mengawai laga dengan bagus Buka Allegri kepada Dazen Menurut Allegri, Sky Juventus panik saat mereka kebebolan Sehingga mereka bermain terlalu tergesa-gesa, sehingga mereka gagal untuk mencetak gol Kami kebebolan di kesalahan pertama yang kami lakukan di laga ini Setelah itu kami bermain terlalu tergesa-gesa setelah itu Kami seharusnya bermain dengan lebih tenang di laga ini Kami harus bermain sebagai sebuah tim dan tidak mencoba individualis untuk memecahkan masalah yang ada Allegri juga menilai, ada satu masalah mengapa permainan Juventus masih belum optimal hingga Giornata ke-2 Ia menyebutkan, buah timnya masih belum memiliki kemistri yang bagus Sehingga ia berharap situasinya bisa segera diatasi Kami harus memperbagi kesulitan tim kami Namun dua laga ini akan menjadi pelajaran yang bagus bagi kami Kami memiliki skut yang kuat dan pelan tapi pasti kami akan menyatu Ujarnya Sky Juventus tidak akan bertanding di pekan depan karena adanya jeda internasional Si nyonya tua baru akan bermain lagi di tanggal 12 September melawan Napoli Juventus harus terbiasa lagi tanpa Ronaldo Juventus ditekut tim promosi Empoli di pekan kedua Liga Italia Pelatih masih melawan Allegri meminta Bianconeri harus terbiasa lagi tanpa Cristiano Ronaldo Juventus menjamu Empoli di Allianz Stadium Turin pada hari Minggu 29 Agustus 2021 di pekan kedua Liga Italia Dan itu menjadi laga perdana senyata tua tanpa Ronaldo Ya, sehari sebelumnya Juventus baru saja melepas Ronaldo kembali ke Manchester United Sang mega bintang asal Ponduto minta dijual pada musim malas ini Dikarenakan sudah tak terasa lagi di Italia Padahal Ronaldo menjadi pemain pentingnya dalam tiga musim terakhir Dibeli dari El Madrid seharga 100 juta euro Ia sedang bersembahkan 101 gol dari 134 penampilan Yang berbuat dua gelar juara Liga Italia Dua gelar Piala Super Italia Dan satu gelar Coppa Italia Dan Juventus langsung merasakan betul ketiadaan Ronaldo Saat melawan Empoli Tak ada gol yang bisa diciptakan anak asum masih Milano Allegri Opta mencatat Juventus telah membuat 18 percobaan ke gawang Empoli Dan hanya 5 yang mengarah tepat ke gawang Itu pun bukan peluang berarti Justru gawangnya yang akhirnya dibebol oleh Leonardo Mancuso Seusai laga Allegri meminta Juventus Harus terbiasa lagi tanpa kehadiran Ronaldo Sang pelatih meminta timnya bisa segera bangkit ke depannya Cristiano menghabiskan tiga tahun di Juventus Dia mencetak gol dan dia sangat bagus dalam hal itu Dia pemain yang luar biasa Tetapi kita tidak bisa memikirkan Ronaldo lagi mulai sekarang Saya memiliki skut yang bagus Kami hanya harus menyadari bahwa kami tidak bisa mendominasi setiap pertandingan Kami harus bersatu dan ini akan membantu kami ke depannya Ujar pelatih yang berusia 50 tahun itu Juventus dapat menggait Lukasovic Cristiano Ronaldo Yang tak mempunyai hasrat untuk melakukan karunnya di Juventus Secara resmi meninggalkan kota Turin Dan membuat pergerakan mengejutkan dan kembali membela tim lamanya Yaitu Manchester United Ronaldo yang kini sudah tak membela Bianconeri Otomatis membuat tim asuan Masi Melno Allegri itu Telah kekurangan amunisi di sektor penyerangannya Sehingga pihak klub segera mencari pemain anyar Sebelum cinta transformasi tim panas 2021 ditutup Saat ini Football Espana melaporkan Apabila Lavasia Signora Sudah memantau penyerang Real Madrid Lukasovic Yang posisinya selalu tersisi di ayat skut utama Lantaran kalah saing dengan Karim Benzema Mengetahui akan hal itu Tentu saja peluang Juventus untuk bisa menggaitnya terbilang terbuka lebar Bahkan Carlo Ancelotti diklaim juga siap melepas pemain AstraZepia itu Dengan harga yang murah Sebesar 35 juta euro saja Tim ibu kota Spanyol yang sudah buka kemungkinan Dalam melepas penyerang Rusia 23 tahun tersebut Maka mereka tambahnya hanya tinggal menunggu waktu saja Apakah Juventus akan memberikan tawaran resmi atau tidak Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai Lukasovic? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Turunkan formasi ajaib lawan Empoli Allegri gak terlalu felt kok Manager Juventus masih melawan energi buka-bukaan Mengenai susunan pemainnya yang ia turunkan melawan Empoli Ia mengakui bahan skema ini merupakan skema eksperimental Namun ia menilai skema itu punya banyak poin positif Seperti yang sudah diketahui Juventus terpresi di pertandingan Donata ke-2 seri A Mereka tumbang melawan tim promosi Empoli dengan skor tipis 1-0 Banyak Juventus yang bertanyakan Pemilihan formasi yang diturunkan oleh Allegri Pasalnya Winston McCain dipasang sebagai trekuarista Dan Danilo dimainkan sebagai gelandang pertahan Allegri mengakui bahan skema yang ia rancang ini masih belum sempurna Saya rasa ada beberapa elemen positif dalam formasi ini Ujar Allegri kepada Das Salah satu poin positif formasi ini menurut Allegri adalah keberadaan Danilo Ia menilai baik asal berhasil itu menjadi gelandang pertahanan yang bagus di pertandingan kali ini Saya rasa Danilo bermain dengan baik di depan ini pertahanan kami Ia menjadi salah satu dari sedikit pemain kami yang bermain dengan tenang dari awal hingga akhir Pada kesempatan kali ini Allegri juga mengungkapkan alasan mengapa ia memarkir Lokatelli di laga ini Ia menyebutkan bahwa kondisi sang gelandang masih belum fit sepenuhnya Sehingga ia masuk sebagai pemain pengganti di laga ini Kondisi Manuel Katelli akan jauh lebih baik setelah jeda internasional Jadi kita tunggu saja Ujarnya Juventus ditunggu laga berat setelah jeda internasional Sinyonya tua akan berhadapan dengan Napoli Di pertandingan Donata ketiga seri A 2021-2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!